Selamat pagi dan selamat bergabung kembali sahabat IB Channel dimanapun teman-teman saat ini berada dan semoga di hari ini saya temui teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiskuasa serta apapun yang teman-teman harapkan di saat ini segera dapat teman-teman capai. Oke teman-teman di kesempatan ini saya sedang menangani sebuah motor Vario 110 ini yang permasalahannya adalah tarikan yang ngepos dan juga dredeg yang cukup parah. Nah untuk permasalahan umum itu biasanya teman-teman sudah begitu paham paling-paling permasalahannya ada di bagian pakum di daerah kapas gana dan juga di bagian dolar intinya di bagian CPD itu untuk yang dredeg. Nah untuk masalah itu sudah banyak saya bagi atau sudah sering juga saya share di video-video saya teman-teman. Nah tetapi saat ini saya akan mengungkap sebuah permasalahan yang sering juga membuat kita menjadi bingung teman-teman. Yaitu adalah permasalahan berbat pada motor tipe Vario 110. Nah ini berbat yang kadang-kadang berbat kadang-kadang itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, mungkin di antara teman-teman pemilik motor Honda Vario 110 seperti ini, itu kadang-kadang mengalami mengalami berbat yang tidak terus, tidak terus artinya. Kadang-kadang begitu habis gas, gas habis, habis kita ngegas, begitu kita mau gas awal lagi itu terjadi berbat. Bukan dredeg, sekali lagi bukan dredeg, tapi berbat. Nah setelah di service, permasalahan itu masih ada. Nah apa yang kadang-kadang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah walaupun biasanya busi masih oke, ada pengapian bagus, businya bagus. Nah itu secara keseluruhan pengapiannya bagus seperti itu. Kemudian karet vakum, karet vakum disininya bagus, artinya kondisinya masih bagus. Sudah itu karburator sudah kita bersihkan, sudah kita bersihkan. Tetapi masih saja terjadi hal tersebut, artinya berbat kadang-kadang itu masih tetap saja ada, tetap timbul. Nah apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kalau pada motor vario 110 karbu seperti ini, ada pembit karbu, itu pasti sama teman-teman. Di mana kira-kira penyebab hal tersebut terjadi? Selain pengapian, juga karburator yang sudah bagus seperti apa yang saya mengungkapkan tadi, dan juga di sini setelan klep, nokon as itu masih kondisinya oke. Nah ternyata yang perlu teman-teman cek itu adalah di bagian keran vakum, atau membran daripada tangki. Membran daripada tangki yang adanya di sini, ada di sini. Nah kenapa begitu vital membran tangki itu bagi karara sampai menyebabkan berbat? Begini, nah jika seperti ini, seperti ini, di motor ini, ini membrannya ini sudah rusak teman-teman. Membran tangginya itu sudah rusak, ini jadi kalau ini kita buka, ini bahan bakarnya akan mengucur seperti ini. Dia akan mengucur seperti ini, artinya bensin atau bahan bakar itu akan terus mengucur. Beda dengan kondisi membran itu, jika kondisi membran itu masih bagus teman-teman. Ini pasang banget. Masih bagus, jika ada sedotan, sedotan dari sini, dari sedotan dari mesin, ini baru akan mengucur. Artinya kondisi motor hidup, itu ini baru akan keluar bahan bakarnya. Itu secara normalnya. Tetapi jika mengucur terus seperti ini, itu kadang-kadang menyebabkan tampungan bahan bakar di dalam pelampung ini itu tidak normal. Itu lebih tinggi biasanya. Tampungan bahan bakarnya itu akan lebih tinggi pada mangkok karbunya. Di sini. Namun bahan bakar itu akan tinggi. Nah, kalau teman-teman ketahui bahwa tipe mangkok karbunya seperti ini, itu biasanya tidak ada lubang untuk secara langsung dapat mengurangi jumlah takaran bahan bakar yang ada di area karbulator. Nah, kecuali kalau kita memang sengaja membuka cekrup baut ini, itu baru dia akan keluar dari sini. Jadi, kalau secara otomatis, secara langsung tanpa membuka cekrup ini, baut ini, itu tidak ada. Jadi, itu akan mengakibatkan, ininya nanti akan keluar kadang-kadang lewat sini. Lewat sini. Jadi, bahan bakar itu akan menutup saluran udara. Ini kan saluran udara seharusnya udara yang masuk di sini. Tapi karena ada bahan bakar, saluran udara akan tertutup. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang tarikan motor itu berbat sementara. Berbat sementara. Karena itu baru kita agak gas. Kemudian dia hilang dengan sendirinya karena di sini udara sudah kembali bisa masuk dengan normal. Seperti itu. Nah, jadi jika teman-teman mengalami permasalahan yang seperti itu, coba cek di bagian. Keran, keran, vakum, ada membran vakum dari tangki, bahan bakar motor teman-teman seperti itu. Nah, juga ada kerusakan yang juga menyebabkan motor mati-matian. Itu adalah karena bahan bakar itu kadang-kadang dia tidak keluar karena membrannya rusak. Itu juga kadang-kadang menyebabkan motor itu mati-matian. Karena tidak terus, kadang-kadang mau dia, kadang-kadang tidak. Nah, pada saat tidak mau itu kadang-kadang seperti motor hilang pengapian. Itu juga disebabkan oleh membran-membran tangki. Letaknya ada di sini, dong. Nah, ini tidak saya buka. Karena yang punya motor sendiri, katanya untuk bagian ini itu akan di servis belakangan. Jadi, karena mungkin pengaruh biaya. Jadi, seperti itu. Untuk itu, setiap permasalahan yang teman-teman temui, tetapi itu sudah pengapiannya bagus, sudah itu vakumnya bagus, terus sudah itu juga setelan klep mungkin sudah oke, karburator sudah teman-teman bersihkan. Masih terdapat permasalahan yang sama, silakan coba cek di sini, daerah sini. Itu daerah daripada keran membran bahan bakar. Tempatnya ada tepat di bawah tangki, doan-teman. Bawah tangki. Seperti itu. Jadi, mengeceknya sangat mudah. Doan-doan dengan cabut ini selang yang menuju ke karburator dari tangki ini. Jika bahan bakar itu langsung mengucur tanpa motor itu kita selah, atau motor itu kita hidupkan, itu artinya juga membrannya bermasalah. Ini yang kadang-kadang menyebabkan terjadinya banjir pada karburator. Dan jika selang yang satu lagi itu biasanya ada ini. Ini kan ada dua selang. Sedotan ini yang satu lagi, ini yang menuju ke dalam, yang ini yang menuju ke sini. Nah, ini yang menuju ke dalam. Ini kita sedot. Ini kita sedot. Jika di sini tidak keluar bahan bakar, itu artinya juga membrannya yang, membran tangki yang bermasalah. Seperti itu. Nah, itu memang kadang-kadang permasalahan yang sepilih, tetapi kadang-kadang juga luput dari pengecekan yang kita lakukan. Jadi, ini sengaja saya bagi buat teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang mengalami permasalahan-permasalahan yang sama seperti itu. Oke, teman-teman. Cuma itu sedikit saran yang saya bagi buat teman-teman semua. Semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan tentunya, saya IB Channel mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini. Oke, salam IB Channel.